Bagi Anda yang mengalami asam lambung, solusinya silakan lakukan pemijatan pada titik pijat refleksi asam lambung sesuai video ini. Kita bisa menggunakan alat pijat refleksi, bisa juga menggunakan jari-jari tangan, dan bisa juga kita menggunakan minyak oles seperti minyak jaitun, marina, emboli, dan sejenisnya ya. Dan biasanya ketika memijat titik tersebut, hitungan menit asam lambung yang sedang kambung langsung sembuh. Namun untuk cara pemijatannya dan hasil yang maksimal, silakan tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Anda pelajari, Anda praktekan bagi yang berminat saja seperti itu. Oke supaya tidak berlama-lama langsung saja disaksikan. Oh iya, bagi teman-teman yang ingin membeli alat pijat refleksi yang biasa saya pakai, sama minyak jaitun ataupun marina, emboli dan sejenisnya, silakan klik logo produk di bawah kanan video ini. Namun jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, klik subscribe, dan juga loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan pemberitahuan ketika saya membagikan video-video terbaru seperti itu. Sebelum melakukan pemijatan pada titik-titik tertentu, pastikan teman-teman sudah menguliskan marina, emboli, minyak jaitun, ataupun sejenisnya ya, salah satu di antaranya. Oke langsung saja, titik pertama yang kita pijat itu titik refleksi lambung. Titiknya tepat di bagian sini, ini semua daerah lambung. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar pada layar video ini. Kita memijat titik tersebut menggunakan jari jempol tangan, kita tekan dengan tekanan yang stabil, dan kita pijat dengan lembut kiri kanan minimal 2-3 menit. Kalau sudah selesai memijat semua titiknya nanti sampai di tangan, bisa diulangi kembali ya. Kemudian, kita juga bisa menggunakan jari telunjuk yang ditekuk, supaya tekanannya mengena, kita tekan dengan tekanan yang stabil, jangan terlalu kuat, dan kita pijat dengan lembut seperti ini. Dan ini terbukti mengatasi asam lambung ya. Dan kemudian kita memijat di titik berikutnya, yaitu titik refleksi, serabut, saraf, lambung. Titiknya tepat di bagian sini. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar pada layar video ini. Lurus di jari telunjuk kaki ya, tarik ke bawah, tepat di bagian sini. Nanti di bawahnya ini, kelenjat adrenal, lurus antara jari telunjuk kaki dan jari tengah kaki. Kelenjat adrenal, nanti di atasnya ini titik saraf, serabut, lambung. Titiknya tepat di bagian sini. Ya, lurus di jari telunjuk kaki. Kita pijat menggunakan jari telunjuk yang ditekuk, kita tekan dengan tekan yang stabil, dan kita pijat dengan lembut, kiri kanan minimal 2-3 menit. Ini juga bermanfaat membantu mengatasi asam lambung seperti itu. Kemudian, kita memicet di titik berikutnya, yaitu titik refleksi, lambung, limpa, dan usus besar. Titiknya tepat di bagian sini ya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar pada layar video ini. Lurus antara jari telunjuk tangan dan jari tengah tangan di sara-sara nya. Lurus di jari jempol tangan. Titiknya tepat di bagian sini. Ini semua daerah lambung, limpa, dan usus besar. Kita meletakkan jari jempol tangan seperti ini, di bagian titik tersebut. Kita tekan dengan tekan yang stabil, dan kita putar-putar dengan lembut, kemudian kita dorong ke atas. Ini dipicet kiri kanan minimal 2-3 menit. Atau bisa juga dengan cara kita meletakkan jari jempol tangan di bagian lambung, limpa, dan usus besar tersebut. Sementara jari telunjuk tangan diletakkan di belakang di bagian hegu, supaya tekanannya mengena. Kita tekan bersamaan dengan tekan yang stabil, dan kita putar-putar dengan lembut. Kemudian kita tarik ke atas untuk kelenturannya. Kalau sudah selesai memijat semua titiknya, dan masih belum sembuh, bisa diulangi dari awal, atau bisa diulangi hanya fokus di tangan saja. Dan biasanya dalam hitungan menit, asam lambung yang sedang kambuh langsung sembuh ketika memijat titik tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton, dan selamat menonton!